Baiklah, untuk memulai misi kita hari ini Pertama, yang harus kita lakukan adalah Membuka 1, 2, 3 buah baut Yang tentunya kita harus menggunakan obeng desk Inilah bekas, tutup CD, box CD Dan, silik Oke, ya terlepas Ini kunci yang dimaksud, yang kita tekan tadi sebelah sini Kita tekan sambil ditorongkan Ini yang dilepas, disimpan Inilah adalah PCB yang masuk ke kabel data Lalu jambung ke motherboard Ini kita lepas dari shopnya Disimpan di sini Sekarang, boleh kita angkat Perang-perang Untuk memudah Dua tahap sudah kita lakukan Yang pertama, tutup kanan dan kiri Yang kedua, tutup bagian tengah Setelah printer posisi seperti ini Banyak hal yang bisa kita lakukan Seperti contohnya Membuka head Atau Atau Mengganti timing Hand Caranya Anda perlu Mengganti head Yang pertama harus kita lakukan adalah Dibuka Sampai kebuka Sampai kebuka Kota Tinggal Membuka head Bila di kanan tahap Memasang kabel Usahkan serapik mungkin Jangan sampai ada kabel yang Kurang Tepat Ini adalah head R230 Ini harga lumayan Kalau di daerah saya Sekitar 700 ribu rupiah Mungkin di daerah Anda Bisa lebih murah Cukup mahal Oke Proses pembongkaran shop Sudah berhasil dilakukan Setelah kita Melakukan Berapa Tahap Pembongkaran printer Dari mulai Membuka cup Bagian luar Terus Membukaran Kita mau mengganti roll Karet roll Berarti Area dari sini lah Yang akan kita Bongkar Untuk membongkar karet roll Di sini tidak ada Apa Tidak ada Baut Yang harus dibuka Jadi Hanya Itu saja Hanya Klasik-klasik yang menempel Berbentuk kunci Nanti Untuk membuka bagian ini Saya perhatikan Ini ada plastik Yang meningkat Tinggal cengkel aja Sedikit Seperti itu Tinggal Satunya lagi Ini tidak Membutuhkan tenaga Power Yang begitu kuat Karena Ini tidak terlalu Kuat Makanya Pelan-pelan saja Soalnya Takut Tidak patah Jadi ini yang harus ditekan Ini juga sama Sama ditekan Sama ditekan Nanti dia lepas Yuk Inilah Roll yang kita maksud Yang harus dibuka Biasanya roll ini Sangat-sangat direkomendasikan Seandainya Memeganti harus Satu pasang Yang mana pasangan Satu lagi Adalah Ini Membuka ini Sangat mudah sekali Tinggal lihat aja Strukturnya Disini saya tidak Membongkar ini Karena ini Saya anggap Tidak terlalu Sulit Untuk Mengganti Sekarang kita Untuk melakukan Pembongkaran Usahakan Posisi bandun Atau posisi lengkung Karet Ada di Sebelah sini Jangan sampai Ada di Sebelah dalam Usahakan Ada di Luar Nah Jangan sampai Seperti itu Usahakan Dia berada di Posisi Usahakan Posisi Karet ini Disesuaikan Dengan bawaannya Disini ada Tanda panah Panah Dia berbalik kemana Nanti Sesuaikan Sebelum Anda Mengganti Panah Berbalik ke arah Mana Terus Anda Mengganti Put Lalu Sama Ya Diamankah Jangan sampai Semua Lock Yang ada disini Dari Body bagian bawah Cara Mempongkarnya Dan penampakannya Seperti Ini Ini adalah Head clean Seandainya Anda Mengperbaiki head clean Dengan proses Seperti ini Sangat mudah Sekali Apa yang bisa Anda Lakukan setelah Printer Seperti ini Banyak sekali Anda mau Banting juga bisa Yang intinya adalah Kalau mau ganti Head clean Ini ada Saya punya Empat Buah Printer Yang ini Kurang lebih Berumur sekitar 5 tahun 6 6 tahun Dan yang ini Sekitar 4-5 tahun Ini yang Lumayan baru Kalian sekitar 1 tahun R2 30X Dan yang satu lagi 1390 Saya pakai yang A3 Yang berumur sekitar 2 tahun Dan ini saya masih punya C90 Kurang lebih Berumur 4 tahun Dan sekarang masih berfungsi dengan baik Ya Selamat menikmati